Jadi saya ingat bagaimana almarhumah ibu saya itu betapa hebatnya sebagai seorang ibu. Jadi kalau kita pas nggak punya duit, nggak punya apa-apa itu masaknya bubur. Kan bubur jadi banyak, bubur, dia pakai sangat gurih sekali, pakai kelapa, pakai itu. Saya ingat sekali dan itu cara memanage yang luar biasa. Yang sebelum almarhumah meninggal itu pesan-pesan yang kamu ladinin rakyat ya. Ini tugas negara loh. Jangan ambil uang rakyat loh, jangan korupsi loh. Itu pesan-pesan yang kalau saya sekarang ingat itu menggelegar. Jadi saya lebih takut pada suara itu daripada suara orang lain. Kalau dikritik saya biasa saja. Tapi kalau ibu saya yang ngomong lain. Karena getarannya itu keluar dari batinnya. Biasanya saya mau pergi ibu, saya berangkat dulu lah ya. Jum tangan, terus dicium sama ibu saya. Nah pada saat cium pipi kiri, pipi kanan, terus dia bisikin. Nggak lama lagi. Fisikan ini yang sampai hari ini selalu bapak.